Intro Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya memprediksi, Partai Nasdem bakal sangat rugi apabila memutuskan berkoalisi dengan Partai Demokrat saat ini. Sebab ketika Nasdem berkoalisi dengan Demokrat, Partai Pimpinan Surya Paloh ini tidak akan lagi berada di pemerintahan. Yunarto yakin Nasdem tidak berani mengambil keputusan dalam waktu dekat mengingat pemerintah saat ini masih 2 tahun lebih akan berkuasa. Yunarto juga mengatakan Nasdem tidak akan membentuk koalisi menyambut pemilu 2024 saat ini. Apalagi membentuk koalisi dengan partai-partai yang dianggap sebagai oposisi seperti Demokrat. Lebih lanjut, Yunarto mengatakan Partai Nasdem menghadapi hambatan untuk berkoalisi dengan Demokrat karena belum adanya Capres yang akan diusung pada pemilu 2024. Sementara bagi Demokrat, Ketua Umum mereka Agus Harimurti Yudhoyono sudah digadang-gadang masuk bursa Capres maupun Cawapres. Wacana Nasdem dan Demokrat akan berkoalisi mencuat setelah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Yunarto melihat pertemuan dua elit partai ini hanya sebatas komunikasi politik dan masih jauh untuk pembahasan pembentukan koalisi. Sebelumnya, SB dan Surya Paloh melakukan pertemuan dinas Demtower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 5 Juni 2022. Terima kasih telah menonton!